Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari... Klubo 2 Assalamualaikum Berkata jalan yang terjadi dihanis Hai, saya Patria Arya Jogus, biasa dipanggil Fazil Saya Indri Rahmah Dalandi, biasa dipanggil Indi Hai, saya Patria Arya Jogus, biasa dipanggil Felia Hai, nama saya Nobbya Syedga Lindung, biasa dipanggil Fia Hai, nama saya Atika Purwanda, panggil Antika Halo, nama saya Atika Dushwanda, biasa dipanggil Antika Hai, nama saya Masala Priwanda, biasa dipanggil Seng Anjang, saya Lali, nama saya Hefti Seng Kami biasa dipanggil Hefti Oke guys, jadi kami disini Yaitu membuat tutorial tentang langkaian jaringan LAN Dengan menggunakan switch Alat yang kami gunakan yaitu Pertama, harus menyediakan switch Yang kedua, tester Yang ketiga, yaitu kabel LAN jenis strike Dan disini kami menggunakan beberapa laptop Yaitu 5 buah laptop Langkah yang pertama, yaitu kita ngetes kabel LAN jenis strike Yaitu dengan menggunakan tester Apabila testernya Lampunya hidup semua Berarti kabel LAN Berfungsi dengan baik Dan bisa digunakan Antara laptop ke laptop Oke, kita coba guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, apabila lampu udah seperti ini Jadi, kabel yang kita gunakan Udah bisa digunakan ya guys Langkah selanjutnya Yaitu menghubungkan kabel LAN jenis strike Dari masing-masing laptop ke switch Masukinnya disini ya guys Nah Nah, apabila udah hijau seperti ini Berarti laptop saya dengan switch udah terhukum Nah, kami udah memasukkan kabel LAN jenis strike ke dalam switch Dan karena kami memakai 5 laptop Jadi, kami hanya menggunakan kabel LAN 5 buah saja Dan kabel LAN yang udah kami masukkan ke dalam switch Sudah berlampuan aja seperti ini Seperti ini ya guys Nah, berarti kabel LAN yang kami gunakan Sudah terhubung dengan baik Dan bisa digunakan Langkah selanjutnya Yaitu Klik kanan pada akses jaringan atau wifi Kemudian Pilih open network and internet settings Kemudian Kita pilih network and sharing center Nah Terus Kita pilih Change adapter settings Dan Dipastikan Di ethernet Tempat sambungan Kabel LAN ini Tidak Ada tanda silang seperti ini ya guys Jika ada Berarti Kabel LAN nya Tidak terhubung dengan baik Nah Apabila Tidak ada Tanda silang seperti ini Berarti Kabel LAN yang kita gunakan Terhubung Ke komputer Dan ke switch dengan baik Nah Begitu pula Dengan Empat komputer lainnya Langkah selanjutnya Klik kanan Pada ethernet Kemudian Pilih properties Selanjutnya Pilih internet Protokol versi 4 Kemudian properties Nah Disini Kita akan Memasukkan IP address Komputer masing-masing Yang Dengan cara Klik use the following IP address Kemudian Memasukkan IP address Kami menggunakan 192 168 0 Dan 1 Kenapa 1 Karena Komputer saya adalah Komputer 1 Nah Kemudian Klik Kotak Yang saya jajah dengan Subnet mas Nah Angka Subnet masnya Langsung keluar seperti ini Kemudian Klik OK Dan Begitu pula Dengan Empat komputer lainnya Ya guys Tetapi Dengan IP address yang berbeda Yaitu Angka belakangnya Saya menggunakan laptop satu dengan Alamat IP Angka terakhirnya 1 Saya menggunakan laptop 2 dengan Angka terakhir 2 Saya menggunakan laptop 3 dengan IP address 3 Saya menggunakan laptop 4 dengan IP Convers Lap Lumpung Laptop Lumpung navigate Ini alamat IP untuk laptop 2 Ini alamat IP untuk laptop 3 Ini alamat IP untuk laptop 4 Ini alamat IP untuk laptop 5 Selanjutnya, kita akan melakukan tes ping ke komputer lain Sebelum melakukan tes ping, kita harus mematikan akses jaringan terlebih dahulu Yaitu di aplikasi kontrol panel Kemudian kita pilih Windows Defender Farewell Kemudian kita harus mematikan atau men-tune off-kan yang checklist ini ya guys Dengan cara klik tune Windows Defender Farewell On or Off Kemudian dipastikan ini semuanya sudah tune off ya guys Kemudian klik OK Nah, disini sudah ada tanda silang Berarti private network atau public networknya sudah di-close ya guys Kemudian ini di-close saja Nah, setelah itu kita bisa melakukan tes ping di aplikasi command prompt Nah, selanjutnya kita melakukan tes ping ke laptop 2, 3, 4, dan 5 Dengan memasukkan ketikan ping Dan memasukkan IP address 1, 2, 1, 6, 8, 0, 2 Nah, apabila sudah ada repla seperti ini Jadi komputer 1 ke komputer 2 sudah terkoneksi dengan baik Yaitu kita coba tes ping ke komputer 3 Dan sudah reply seperti ini juga Berarti sudah terhubung Selanjutnya ke komputer 4 Nah, sudah terkoneksi juga Kemudian laptop terakhir yaitu laptop 5 Nah, apabila sudah terkoneksi semuanya Dan juga bisa di ping seperti ini Berarti kita juga sudah bisa mengirim file dari komputer 1 ke 4 komputer lainnya Yaitu dengan cara klik kanan pada folder yang akan kita kirim Kemudian klik give access to Dengan memilih specific profile Kemudian pilih everyone Add Dan kemudian pilih read or write Jika kita milih read Berarti komputer lain hanya bisa membaca file yang saya berikan Tapi apabila kita milih read or write Berarti komputer lain juga bisa mengubah file yang akan kita pilih Jadi saya hanya milih read Klik share Kemudian done Nah, file yang saya kirimkan sudah terkirim ke 4 komputer lainnya Dan bisa dicek ke komputer masing-masing Langkah selanjutnya Kita akan melihat folder yang dikirim dari laptop 1 Dengan cara Klik folder Klik is PC Masukkan ke alaman IP address letter 1 Dengan cara Kita pilih user Toshiba Dokumen Nah, ini folder yang dikirim dari laptop 1 namanya ini Maka pengiriman data dari laptop 1 sudah berhasil Oke guys, selanjutnya kami akan mencoba melakukan chat offline Yaitu dengan menggunakan software chat Nah, ini dia Software chat ini harus di download Lalu di install di komputer masing-masing ya guys Karena software chat ini sudah di install Jadi juga sudah bisa dilihat Di sini Kemudian inilah lambang Software chatnya ya guys Dan software chat ini namanya LAN Messenger Kemudian di klik Nah, inilah tampilan LAN Messenger nya Baiklah, kita akan mencoba mengubah nama ya guys Dengan klik tools Preferences Kemudian pilih akun Nah, di sini kita juga Semoga inilah Nah, namanya sudah tergantikan guys Selanjutnya Kita akan mencoba Chat orang-orang Yang terhubung dengan jaringan kita Nah, di bawah general ini Hatika Perwanda SD Seripa ini Ini adalah Orang-orang Atau komputer Yang terhubung Satu jaringan dengan Komputer saya Nah, itu kita akan mencoba Chat personal Seperti chat Hatika Kita klik pada nama Nah, tampilnya seperti ini Kita coba chat Hatika Perwanda Nah, kita menunggu balasan dari Hatika Perwanda Nah, tikanya ngerespon guys Nah, berarti chat personalnya sudah berhasil Selanjutnya kita akan mencoba chat dengan group Yaitu dengan memilih Ada tanda tambah seperti ini guys Kita klik Di sini kita bisa memilih Orang-orang yang akan menerima Chattingan dari kita Jadi, saya milih keduanya Dengan klik ada pada general Pilih ok Dan kita bisa langsung melakukan chattingan Hai Hai Dan mereka juga sudah bisa melihat chat dengan saya Dan mereka juga sangat suka guys Nah, disini kita sudah bisa melakukan chat Yaitu dengan membuat group pada LAN Messenger Nah, mudah dan gampang kan guys Berarti dengan jarak dekat pun Tanpa jaringan Kita sudah bisa melakukan chattingan Yaitu dengan menggunakan Kabel LAN Jenis strike Dan satu suite Nah, mudah dan gampang kan guys Dan bisa dipraktekan di rumah ya Oke guys Itulah tutorial kami Itu memindahkan file Dari satu konten Terlainnya Dengan menggunakan Kabel LAN Jenis strike Dan satu kuat screen Dan juga Kami juga memanfaatkan Dengan cara-cara chat online Dengan menggunakan Kabel Stripe Dan tiga screen Sekianlah dari kami Semoga bermanfaat Bagi yang menonton Jangan lupa Like Comment And Subscribe Assalamuala Lasi Jangan lupa Terima kasih